Hai semuanya, balik lagi dengan Ava Amoy Oke, video kali ini aku mau battle kedua produk sunscreen yang sering banget aku pake Tapi sebelum lanjut, aku menisplemer dulu, video ini tidak disponsori dari pihak brand atau dari pihak online show manapun Oke, dimulai dari segi packaging ya guys Jadi bentukannya kayak gini, sama-sama dari tube gitu Untuk Neto-nya, si Implora 50ml dan kalau Wardah 40ml Jadi dari segi Neto, si Implora menang ya guys Oke, kita langsung to the point aja ya battle-nya Next, dari segi tube-nya sendiri, dia untuk mengeluarkan produknya kayak gini bentukannya Tuh, menurut aku yang kayak gini lebih bersih ketimbang punya Wardah yang begini Ya, punya Wardah begini nih Jadi kalau udah sekarat nih, udah mau abis kayak gini tuh, meletetinnya susahnya, mampus Tolong ya Oke, dari segi untuk mengeluarkan produknya, aku lebih suka Implora ya Jadi Implora menang 2 poin Next, untuk SPF-nya, si Implora memiliki SPF 40PA plus-nya, ada 4 plus 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 Jadi kalau misal kita lihat dari segi SPF, jelas si Implora lebih tinggi ya Tuh, kebacaan Oke, nah kalau si Wardah ini menjelaskan kalau dia tuh juga melindungi dari blue light Lanjut ke teksturnya ya, dimulai dari si Implora dulu Jadi Implora ini teksturnya lebih yang kayak, tuh kayak gitu Nyaris kayak lotion gitu sih, menurut aku Lotion tapi lebih creamy gitu Tuh, warnanya putih Nah, kalau si Wardah, dia juga kayak, apa ya, lebih ke gel sih menurutku Cuma dia warnanya sama-sama putih juga Jadi kalau dilihat tuh kayak lotion, tapi ada gelnya Jadi menurutku ini dominannya ke lotion Jadi menurutku dari segi tekstur, kalau dilihat tuh kayak ngerik Tapi pas udah dirasain tuh, si Implora lebih watery gitu Ya, si Implora lebih watery ketimbang si Wardah Jadi si Wardah ini dia masih berasa ada tekstur tebel gitu loh Jadi kalian bisa lihat ya, di kulit muka aku ini aku lagi aplikasiin Di sisi sebelah kanan pakai Implora, sisi sebelah kiri pakai Wardah Dan kalian disini bisa lihat ya, itu aku ngebauunya bener-bener butuh effort banget Ya, dua-duanya sih disini bisa kelihatan ya Kalau misal kita lihat ketika aku lagi ngeblend kayak gini Dua-duanya tuh sama-sama membutuhkan waktu gitu loh ketika diblend Cuma disini bisa kalian lihat ya, dari sisi sebelah kanan si Implora dan sebelah kiri si Wardah Si Implora jauh lebih mudah diblend ketimbang si Wardah Karena Wardah ini tadi kan dia tuh lebih yang kayak tebel gitu kan Ketika disentuh, ketika di-apply tuh dia berasanya kayak tebel Dengan takaran yang sama, dia terlihat jauh lebih Apa ya, lebih ada warnanya gitu loh di kulit Oke, seperti yang bisa kalian lihat ya, di sisi sebelah kanan ini adalah Implora Dan di sisi sebelah kiri ini adalah Wardah Ini pas udah ngeblend ke kulit, udah nyerap gitu ya Si Implora ini juga kasih kesan cerah ke kulit Tapi kelihatannya tuh lebih yang kayak healthy skin natural gitu loh Kayak berasa nggak pakai produk apapun Karena dia bener-bener setransparan itu Beda halnya dengan si Wardah, dia tuh juga menurut aku natural Cuma di sini masih kelihatan gitu loh Kalau kita tuh lagi pakai suatu produk sunscreen gitu Tapi dua-duanya sama-sama tidak white cast di kulit aku Lihat dari finishnya yang menurut aku dua-duanya sama-sama gluing ya di kulit Kayak ada pantulan-pantulan gitu Nah di sini bisa kelihatan ya Kalau si Wardah lebih gluing ketimbang si Implora Jadi ini masalah selera kalian lebih suka yang mana Dan balik lagi ke tipe kulit Menurut aku kalau tipe kulit kamu itu kering Kamu pasti bakal suka punyanya si Wardah Nah karena aku berminyak, aku lebih memilih si Implora Karena menurut aku dia nggak terlalu berlebihan di kulit aku yang berminyak Nah kalau disentuh-sentuh kayak gini Dua-duanya sama-sama nggak leket Tapi kalau dirasa-rasain lagi Dari perbandingan kedua produk sunscreen Implora dan juga Wardah ini Di kulit aku yang paling berasa Si Wardah lebih berasa basahnya ketimbang si Implora Karena pas udah nyerap si Implora tuh lebih yang kayak meninggalkan Efek glowing tapi nggak basah yang sampai banget Cuma masih berasa kelembakan Dan kasih Wardah itu masih berasa gitu loh Kalau kulitnya tuh permukaan kulitnya basah Ya sudah apa sih kalau udah basah tuh pasti ya lembab Cuma disini kita bisa nilai Berarti si Wardah penyerapannya lebih lambat ketimbang si Implora Kayak gitu loh Jadi menurut aku untuk sejauh ini Tingkat penyerapannya lebih cepat si Implora Jadi ya Implora lagi-lagi menang Aku udah lupa deh ini berapa poin nih Aku memenangkan si Implora Tapi sejauh ini emang menurut aku Implora sih sebagus itu ya guys Kita lihat dari segi harga ya Si Implora dibanderol dengan harga Rp36.000 Di official store di shopping Implora Sedangkan si Wardah ini dibanderol dengan harga Rp33.725 Oke sebenernya lagi dicoret sih Kayak Rp35.500 Ya beda Rp500 ya Ayo dari kedua produk ini Kalau ditanya kenyamanannya Aku lebih suka yang mana kenyamanannya Jelas aku pasti pilih Implora ya guys Karena dia senyaman itu di kulit aku Oke simulanya di battle produk kali ini Pemenangnya dari segitu banyak poin plus yang didapat dari Implora Sudah pasti Implora menang ya guys Kalau di battle produk kali ini kan yang menang si Implora ya Bukan berarti si Wardah ini jelek karena dia kalah Enggak gitu konsepnya sayang Juga video battle kali ini bisa menambah informasi Menjadi inspirasi dan bisa membantu temen-temen juga Yang lagi bingung beli ini atau itu gitu kan So ya aku akhirin saja videonya Terima kasih udah nonton sampai akhir Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa buat di like Terus di subscribe channel ini Share video ini ke temen-temen kamu di social media kamu Dan jangan lupa buat follow instagram aku dan tiktok aku Buat kalian yang belum follow Dan ya bye guys Daaaah Nextnya battle produk apalagi ya Yang mencenangkan gitu Yang greget Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax